Terbaru 2024, ini dia cara aku dapetin penghasilan tambahan Yang modal waktu minim, punya HP dan internet aja Udah gitu juga sebenernya kita itu bisa banget kerja tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama Jadi cocok banget nih buat temen-temen yang mungkin masih pelajar, jadi karyawan Ataupun ibu rumah tangga kayak aku Nah caranya gimana? Coba tonton video aku sampe selesai Karena di video kali ini aku bakalan full ngebahas tentang gimana caranya Dapetin cuan cuman dari rumah aja Tapi sebelum itu jangan lupa support dulu youtube aku dengan cara klik like-nya disini Dan subscribe-nya disini Karena di youtube channel aku ini aku tuh sering banget ngebahas Tentang gimana caranya dapetin cuan dari social media Dan gak usah lama-lama langsung aja yuk kita mulai Oke jadi di bisnis sampingan aku sebagai ibu rumah tangga yang cuman di rumah aja Aku itu menjual produk digital yang mana aku tuh ambil langsung dari agen pusatnya Jadi kalau kita ambilnya langsung dari agen pusatnya Itu tuh kita akan dapetin harga modal awal yang emang udah murah banget Makanya gampang nih kalau kita mau jual lagi Nah buat temen-temen yang mungkin kayak baru-baru ngedenger gitu ya Sebenernya produk digital ini tuh apa atau mungkin belum pernah ngedenger sama sekali Jadi produk digital itu tuh semacam kayak prabayar sampai pasca bayar Jadi kalau untuk pasca bayarnya itu tuh mulai dari pulsa reguler, paket data, pulsa Sedangkan untuk prabayarnya itu mulai dari BPJS, PDAM, PGN Dan temen-temen bisa langsung aja nih ambilnya tuh di kiosku Karena kiosku ini adalah langganan aku dan temen-temen juga yang menjual produk digital Kiosku ini ada di playstore, ratingnya bagus Udah gitu juga udah terdaftar di Kominfo Jadi kalau bertransaksi kita bakal ngerasa aman Udah gitu juga disana transaksinya cepat Dan ada CS juga nih yang bisa bantuin kamu kalau misalnya kamu tuh ada kendala Dan ini aku bakalan spill lalu praktekin gimana caranya kalau kita jualan produk digital dari kiosku ini Dan aku juga bakalan spill langsung nih harga-harga produk digital dari kiosku ini Dan ini dia langsung aja tutorialnya Oke jadi untuk aplikasi kiosku ini itu ada di playstore Jadi nanti bisa langsung aja di download ya Jadi kalau temen-temen belum pernah daftar sama sekali Nah temen-temen tuh bisa langsung aja klik yang buat akun Lalu disini kamu masukin nama kamu Nomor HP Bikin kata sandi baru Dan jangan lupa nih untuk masukin kode referral aku disini Nah kalau udah semua langsung aja deh kita klik yang daftar sekarang Nah karena aku tuh udah pernah daftar Jadi disini aku gak bisa nih temen-temen Jadi nantinya kalau kalian klik daftar sekarang itu Nanti selanjutnya itu kalian akan ketahap dimana kamu tuh masukin kode OTP doang kok Nanti kalau kode OTPnya itu udah dimasukin Udah deh bakalan langsung masuk ke halaman utama dari kiosku ini Disini ada banyak produk digital yang tinggal langsung aja kamu jual Mulai dari prabayar sampai dengan pasca bayarnya Untuk prabayarnya sendiri disini tuh ada pulsa isi ulang Pulsa transfer, transportasi online Paket data, paket telepon, paket SMS Token listrik, voucher game Uang digital, wifi Hiburan, injek voucher Ada masa aktif, token pertegas Dan ada tarik saldonya juga Sedangkan untuk pasca bayarnya sendiri Disini tuh ada PLN pasca bayar Pulsa pasca bayar Ada telkom, BPJS, PDAM, PGN, dan TV pasca bayarnya Di kiosku juga transparan banget Jadi semua transaksi temen-temen bisa langsung aja lihat di history Itu ada di bagian sini Temen-temen bisa banget nih dapetin komisi tambahan Dengan cara kalian tuh share aja link downline kalian seperti ini Nah kayak aku ini temen-temen jangan lupa ya Temen-temen bisa nih pake kode downline aku disini Pada saat kalian itu daftar di kiosku Disini juga ada info yang mana semua yang berkaitan dengan kiosku Itu informasinya lengkap ada disini Sekarang kita balik ya untuk ke halaman utamanya Sekarang kita mulai nih ke bagian gimana sih cara bertransaksinya Kalau misalnya ada yang beli Jadi temen-temen pastikan kalau kita mau menjual produk digital dari kiosku ini Kita tau dulu kira-kira harga produk yang akan kita jual itu berapa Biar kita itu gampang menentukan harga jualnya Ini aku kasih contoh ya misalnya disini aku mau menjual pulsa isi ulang Disini aku klik dulu Aku masukin nomor aku Karena aku udah sering beli nantinya tuh bakal muncul disini Tapi kalau customer kalian tuh baru banget beli Kalian bisa langsung aja masukin nomor customer kalian tuh disini ya Oke nah temen-temen jadi disini tuh ada banyak banget harga dari telekomselnya Yang menurut aku sih super duper murah banget ya Disini aku kasih contoh aku mau beli pulsa itu yang harganya Rp20.000 Nah itu tuh nah ini dia Nah itu tuh harganya cuma Rp19.900 Aku pilih yang ini ya Biasanya kalau aku itu selalu ngejualnya itu di harga Rp22.500 Kenapa begitu? Karena harga Rp22.500 itu adalah harga standar Yang biasanya aku beli kayak di online sebelum aku ketemu sama kiosku Dan ternyata pas aku liat di kiosku Wah gila harganya murah banget Beda-beda Rp2.500 kan lumayan banget ya Buat untung aku Nah kalau kita udah tau harganya itu berapa Langsung aja disini kalau kita mau bertransaksi Kita itu harus deposit dulu ya temen-temen Langsung aja di klik Jadi untuk depositnya sendiri Ini nih yang paling aku suka sama si kiosku Karena dia itu minimalnya untuk deposit itu hanya Rp10.000 aja Nah disini aku mau isi depositnya itu di Rp20.000 ya temen-temen Oke lalu disini tuh untuk transferannya Kita bisa melalui bank transfer Disini juga menurut aku super lengkap ya temen-temen Dari bank BCA Ada BSI juga BRI, bank mandiri dan bank BNI juga Sedangkan untuk virtual accountnya Disini juga lengkap Ada BCA, BRI, BNI, mandiri dan dan danamon Disini untuk e-money nya juga lengkap banget Mulai dari Chris, OVO, Dana, GoPay, Sopipay, Sibeng, Link aja Sama kalau misalnya kalian mau pembayarannya itu via Alfamart ataupun Indomaret Nah itu bisa banget ya temen-temen Dan bisa juga sama BNC nya juga Kalau temen-temen mau pembayaran itu via Indomaret itu gampang loh Tapi kalau untuk pembayaran di Alfamart ataupun Indomaret Itu temen-temen harus depositnya itu minimal di Rp50.000 ya Nantinya kalau kalian pilih yang via Alfamart atau Indomaret ini Nanti tuh kayak bakalan ada kode gitu yang mana Kalian bisa langsung aja kasih ke kasirnya kode itu Oke Disini untuk pembayarannya Aku pilih yang virtual account untuk yang BCA Aku klik Lalu aku klik deposit Nah oke Disini aku klik ya Untuk salin Apa namanya? Salin nomor virtual accountnya Dan untuk nominal yang harus aku bayar adalah di Rp20.874 Aku mau transfer dulu Ini saldonya udah masuk Nunggu sekitaran 1-2 menit aja Jadi kalau temen-temen pas isi saldo Lalu kemudian gak masuk-masuk Nah tenang aja guys Kalian bisa langsung aja nih hubungin CS kiosku ada di bagian ini nih Dan nominal yang tadi aku transfer di Rp20.874 Itu bakalan masuk guys ke sini Jadi itu bukan biaya admin ya Jadi kalau kita udah deposit seperti ini Kita bisa langsung aja nih untuk bertransaksi Nah disini aku klik untuk pulsa isi ulang Karena aku mau bertransaksi di pulsanya Aku klik Lalu disini aku masukin untuk nomor HP aku Aku pilih untuk nominalnya Aku tadi mau isi di yang Rp20.000 ya Aku pilih yang ini nih Rp19.900 langsung aja aku klik Lalu aku klik mengerti Lalu aku klik beli Lalu aku klik tutup Oke sekarang kita ke history ya teman-teman Jadi kalau transaksinya berhasil itu Nantinya deposit kita bakalan berkurang seperti ini ya teman-teman Nah langsung aja kita klik history Nah seperti ini nantinya tuh bakalan berhasil Jadi untuk transaksinya sendiri Itu tuh kayak bukan yang Cering Cuman sedetik langsung berhasil Enggak ya teman-teman Jadi kayak memang nunggu beberapa Gak nyampe semenit juga sih Beberapa detik gitu ya teman-teman Oke Jadi untuk bertransaksi dan untuk jualan Itu aman banget kok Karena aku pribadi pun emang udah sering banget beli disini Bahkan aku tuh punya 2 akun loh Yang mana di akun aku yang satunya lagi Aku tuh dapetin komisi dari downline aku Nih nih aku spill ya teman-teman Nanti aku spill setelah ini Karena disini aku bakalan spill juga Gimana caranya kalau kita mau kasih struk jualan ini ke customer kita Langsung aja kita klik Lalu disini kita klik cetak Gak mungkin dong ya Masa iya kita itu kasih struk penjualan ini ke customer kita Pakai harga modal awalnya Nanti ketahuan dong Kalau kita itu ambilnya di kiosku Jadi kalau aku mau kasih struk ini ke customer aku Aku tuh selalu ya untuk edit harga jualnya dulu nih Disini langsung aja aku klik edit Itu di Rp22.500 Nah seperti ini ya teman-teman Jadi kalau kalian mau kayak gini nih Kayak aku yang bisa cetak struk Tapi bisa update harga jualnya Itu teman-teman memang akunnya harus premium dulu Itu gampang banget kok Itu cuma bayar di Rp50.000 aja Nantinya tuh teman-teman bisa langsung aja cetak struk Dengan harga jual seperti aku kayak gini Itu ada di bagian akun ya teman-teman Langsung aja di klik Lalu kalian klik yang bagian ini Lalu nantinya disini tuh kalian harus upgrade ke akun premium Dengan pembayaran di Rp50.000 Oke Nah jadi kalau udah kayak gini Kita bisa langsung aja klik bagikan Disini biasanya untuk bagikannya itu Aku share ke customer aku via WhatsApp Jadi gak perlu di print gitu ya teman-teman Langsung aja aku klik Jadi nantinya tampilannya tuh akan seperti ini Dan ini menurut aku keren banget Jadi langsung aja dipraktekin Jadi di kiosku ini aku punya 2 akun Yang pertama itu untuk pribadi Dan yang kedua itu untuk jualan Nah teman-teman kalau kita bagiin kode downline kita Ke teman-teman kita Maka dari itu kita akan dapetin komisi nih Kalau teman-teman kita itu download kiosku juga Makanya di kode downline ini Jangan lupa kamu juga share Kode kamu ini ke teman-teman kalian Biar kalian tuh dapetin komisi kayak aku Nih aku spill ya Di bagian penarikan ini Disini aku udah dapetin komisi 375 ribu Nah sekarang aku juga bakalan langsung spill Gimana cara tarik komisinya Jadi komisi ini aku dapet pada saat orang-orang itu Download aplikasi kiosku Pakai kode aku Dan teman-teman juga bisa begitu Oke Nah disini langsung aja aku klik tarik komisi Jadi disini itu kan karena komisi aku itu Ada 375 Maka dari itu disini aku mau tarik komisinya itu nyicil Dalam arti disini aku mau ambil dulu Di 250 Lalu disini aku masukin kata sandi aku ya Makanya pada saat kalian daftar itu Jangan lupa masukin kata sandi kalian Kalau udah langsung aja kita klik Iya tarik Lalu kita klik tutup Nah ini dia komisinya itu udah masuk di deposit saya Yang mana komisi yang tadi itu Bakalan masuk dulu ya Ke deposit saya yang ada disini Jadi kamu punya 2 opsi nih Yang pertama Komisi yang tadi itu bisa kamu jadikan modal Untuk nantinya kalau ada yang beli Jadi nantinya kalau misalkan ada yang beli itu Kamu udah gak perlu lagi ngeluarin modal Untuk beli produknya di kiosku ini Jadi kalau ada yang beli yaudah itu full Duitnya bener-bener buat kamu Atau mungkin yang kedua Yaitu di transfer aja deh kak Ke rekening lumayan nih 250 ribu Nah caranya juga gampang banget Langsung aja kita klik yang bagian tarik saldo Pertama kita masukin dulu nomor rekening kita disini Lalu yang kedua yaitu pilih banknya Langsung aja klik yang bagian ini Disini aku pilih BCA ya teman-teman Jadi aku gak pilih lagi Karena udah otomatis kalau BCA itu yang paling pertama Lalu kita scroll ke bawah Disini tuh ada nominal yang mana Kita bisa pilih Kita mau tariknya itu nominal yang berapa Tadi di deposit aku itu ada 255 ribu Sedangkan disini untuk saldo yang 250 itu Kenanya di 257 ribu Jadi yaudah disini aku mau Tarik saldonya itu yang 200 ribu aja Disini aku klik Lalu aku klik mengerti Lalu aku klik beli Oke Dan ini secara otomatis deposit aku udah berkurang Dan aku dapat notifikasi Kalau uangnya itu udah masuk ke rekening aku Wah lumayan banget nih Dapetin komisi tambahan tanpa harus jualan Dengan kita share aja kode download kita ke teman-teman kita So langsung aja dipraktekin Dan itu dia tutorialnya super simple dan gampang banget kan Daftarnya juga gratis dan gak ada biaya apapun Jadi teman-teman bisa langsung aja download aplikasi kiosku Ini ada di Playstore Apalagi produk digital seperti ini adalah usaha yang menjanjikan Dan gak ada matinya sih menurut aku Karena semua orang itu pasti bakalan butuh produk digital Karena ini adalah kebutuhan utama Jadi selain untuk jualan Kiosku ini tuh bisa banget ya dipake untuk kebutuhan kita sendiri Apalagi harganya tuh yang jauh lebih murah Dibanding aplikasi yang lainnya Jadi gak usah lama-lama langsung aja dipraktekin Karena ini tuh moderator maksudnya kecil ya Udah gitu juga gak perlu punya stok barang Dan teman-teman bisa nih langsung aja dapetin cuan Meskipun cuma di rumah aja kayak aku Nanti link aplikasinya bakalan aku taruh di deskripsi aku ya teman-teman Jadi biar kalian tuh gak salah aplikasi Dan bisa langsung aja deh klik lalu daftar Jadi segitu aja sharing aku hari ini Tentang gimana caranya aku punya penghasilan di rumah aja Tapi sebenernya model aku keluarin itu gak terlalu besar So tunggu aku di konten berikutnya Karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang Gimana sih caranya dapetin cuan dari social media Jangan lupa di like dan di subscribe Jadi aku mau cipin terima kasih banyak Sampai jumpa dan dadah